Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa bunyinya Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel Tapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa Sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing Dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di Tirza Maka Ella anaknya menjadi raja menggantikan dia Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Nahanani Firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya Dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam Maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam Ella Raja Israel Dalam tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda Ella anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirza Ia memerintah dua tahun lamanya Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta Mengadakan persepakatan melawan dia Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza Di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza Datanglah Zimri Lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda Dan ia menjadi raja menggantikan dia Pada waktu ia menjadi raja itu Segera sesudah ia duduk di atas tahtanya Ia membunuh seluruh keluarga Baesa Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup Juga kaumnya dan teman-temannya Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa Dengan perantaraan Nabi Yehu Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ella anaknya Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan ala Israel Dengan dewa-dewa kesiasiaan mereka Selebihnya dari riwayat Ella dan segala yang dilakukannya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-raja Israel Zimri Raja Israel Dalam tahun ke-27 zaman asa Raja Yehuda Zimri menjadi raja Ia memerintah tujuh hari lamanya di Tirza Sedang rakyat berkemah mengepungi beton Yang termasuk wilayah orang Filistin Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang Mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan Dan ia pun telah membunuh raja Maka pada hari itu juga Di tempat perkemahan seluruh Israel Menobatkan Omri Panglima tentara menjadi raja atas Israel Kemudian Omri dengan seluruh Israel Maju dari Gibeton Dan mereka mengepung Tirza Segera sesudah Zimri melihat Bahwa kota itu telah direbut Masuklah ia ke dalam puri istana raja Lalu membakar istana raja itu Sedang ia berdiri ada di dalamnya Sedang ia sendiri ada di dalamnya Dan ia mati Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya Dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam Dan menurut dosa Yerobeam Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Selebihnya dari riwayat Zimri Dan persepakatan yang diadakannya Bukankah semuanya itu tertulis Dalam kitab sejarah raja-raja Israel Omri Raja Israel Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tipni bin Ginat Dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja Dan sebagian lagi mengikuti Omri Tetapi rakyat yang mengikuti Omri Lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tipni bin Ginat Sesudah Tipni mati Maka Omri menjadi raja Dalam tahun ke-31 Zaman Asa Raja Yehuda Omri menjadi raja atas Israel Dan ia memerintah 12 tahun lamanya Di Tirza ia memerintah 6 tahun lamanya Kemudian ia membeli gunung Samaria Daripada Semer Dan dengan dua talenta perak Ia mendirikan suatu kota di gunung itu Dan menamainya Samaria Menurut nama Semer Pemilik gunung itu Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia melakukan kejahatan Lebih daripada segala orang yang mendahulinya Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat Dan menurut dosa Yerobeam Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Alah Israel Dengan dewa-dewa kesiasiaan mereka Selebihnya dari riwayat Omri Apa yang dilakukannya dan kepala wanannya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di Samaria Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia Ahab menyembah Baal Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel Dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria Ahab bin Omri melakukan apa yang cahat di mata Tuhan Lebih daripada semua orang yang mendahulunya Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat Maka ia mengambil pula Izebel anak Ed Baal Raja orang Sidon menjadi istrinya Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal Dan sujud menyembah kepadanya Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu Di kuil Baal yang didirikannya di Samaria Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian Sehingga ia menimbulkan sakit hari Tuhan Alah Israel lebih dari semua Raja Israel yang mendahulunya Pada zaman itu Hiel Orang Betel membangun kembali Yeriko Dengan membayarkan nyawa Abiram Anaknya yang sulung Ia meletakkan dasar kota itu Dan dengan membayarkan nyawa segup Anaknya yang bungsu Ia memasang pintu gerbangnya Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya Dengan perantaraan Yosua bin Nun Selamat menikmati Selamat menikmati